Saya masuk sedikit lagi ke hakikat, untuk lebih dalam, manusia itu diciptakan dari empat unsur, api, angin, tanah, air, sifatnya api itu berdiri, sifatnya ruku, angin itu ruku, sifatnya tanah itu sujud, sifatnya air itu duduk, maka tulisannya juga Ahmad. Maka unsur manusia itu dari Ahmad, sholat juga adalah Ahmad dan Ahmad, itu adalah Nur Muhammad, itulah makna hadis kudsi, lawlaka 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 ya Muhammad, lama ahlak tul mahluk, itu maknanya. Di hadis kedua, Segala sesuatu itu dari Nur Muhammad, makanya yang pertama diciptakan itu sebelum ada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, yang pertama diciptakan itu adalah Nurnya Rasulullah, bilang tidak ada dalilnya Pak Ustaz, ada, ayat yang bilang, Allah SWT mengatakan, Kadeja'akum minallahi nurun wakitabun mubin, coba, ini ayat, yang hafal Quran pasti tahu, Kadeja'akum telah datang dari Tuhanmu, nurun, baru wakitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu belakangan, yang pertama datang adalah Nur, itulah yang disebut dengan Nur Muhammad.